Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan target besar untuk menjadikan Indonesia sebagai produsen halal terbesar di dunia. Menurut Wapres, fokus dari ekonomi dan juga keuangan syariah pertama yaitu industri halal. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menghadiri pengukuhan pengurus Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KDEKS di Bandar Aceh. Dalam semputannya, Wapres menyampaikan selama ini Indonesia hanya menjadi pemberi sertifikasi halal saja terhadap produk halal di berbagai dunia. Saat ini Indonesia ingin menjadi produsen halal terbesar. Indonesia sudah bertekad tahun 2024 bisa menjadi produsen halal terbesar di dunia. Saya kira kita ingin memang dalam rangka menjadikan Indonesia sebagai pusat pengembangan ekonomi islam atau ekonomi syariah. Ekonomi dan keuangan syariah di dunia. Dan nampaknya melalui pertemuan ini, respon dari berbagai negara itu begitu besar. Bahkan tadi mengatakan karena potensi Indonesia begitu besarnya, mereka ingin bekerjasama dan mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia dan juga di dunia dan Indonesia sebagai pusat pengembangannya. Saya kira itu. Dan komitmen-komitmen ini mungkin inilah yang akan kita harapkan mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai pusat pengembangan ekonomi dan keuangan.